Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulianti Saputri, calon guru penggarak Akatan 7 dari Kabupaten Kudingan, guru TK Negeri Bougenville Manislor, Kecamatan Jalaksana Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Bapak G. Hajar Dewan Tara Dulu, dalam mengajar, saya lebih berfokus dalam menyelesaikan target kurikulum Target kurikulum harus diajarkan semua kepada anak sampai selesai Yang penting, materi ajar sudah tersampaikan kepada anak dan tidak berfokus pada minat dan potensi anak Yang kedua, tujuan pembelajaran saya lebih berfokus pada kemampuan-kemampuan yang anak miliki untuk kejenjang selanjutnya Lebih berfokus anak bisa membaca, menulis, dan berhitung seperti yang diharapkan kebanyakan para orang tua Dan yang ketiga, anak selalu menjadi objek belajar Dan ibu guru adalah sebagai sumber belajar bagi anak di kelas Pembelajaran jadi terkesan kaku dan monoton karena hanya satu arah Anak hanya mendengarkan apa yang ibu guru sampaikan Pembelajaran juga masih terpaku di dalam kelas Kurang mengeksplorasi lingkungan sekitar sekolah Sumber belajar anak hanya kebanyakan di kelas dan memanfaatkan alat pembelajaran seadanya Banyak perubahan yang didapat Yang pertama adalah Saya menyadari bahwa anak adalah bagian dari pembelajaran Dan saya sebagai guru hanya mendampingi dan memberi motivasi Serta dorongan kepada mereka untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada mereka Yang kedua yaitu lebih menghargai kodrat alam dan kodrat zaman anak Kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan kemampuan mereka dalam belajar Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Sehingga peran saya sebagai seorang guru adalah menuntun mereka Agar saling menghargai perbedaan potensi yang ada di antara mereka Dan memaksimalkan potensi yang ada pada mereka Yang ketiga adalah Saya menyadari bahwa guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik belajar anak Bahwa karakteristik belajar anak itu berbeda-beda Ada yang visual, ada yang audio, maupun kinesthetik Dan yang keempat adalah Bahwa guru tidak hanya transpar pengetahuan Pendidikan juga merupakan proses yang menyeluruh Meliputi aspek sosial dan budi pekerti Dimana peran seorang guru tidak hanya mengajar Tapi juga menjadi teladan bagi anak didiknya Penerapan yang bisa dilakukan Yang nomor satu yaitu Menerapkan pembiasaan Dan perilaku yang baik di sekolah Pembiasaan-pembiasaan yang baik yang terus dilakukan Lama-kelamaan akan menjadi perilaku yang baik Anak di sekolah diajarkan untuk bersalaman dengan ibu guru Mengucap dan memberi salam ketika masuk ke dalam kelas Belajar sholat duha bersama Belajar berbagi dengan teman Belajar untuk saling memaafkan ketika bertengkar Belajar untuk menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya Belajar untuk mencuci tangan sebelum makan Belajar untuk mencuci tangan sebelum makan Belajar untuk membereskan mainan setelah dipakai Nomor dua yaitu Mulai memberikan pembelajaran yang berfokus pada minat dan bakat anak Saya sebagai guru mengelompokkan Sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki Terus menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung minat dan bakat mereka Dan juga menyiapkan materi pembelajaran yang disesuaikan untuk mendukung minat dan bakat anak Terakhir, kita juga dari sekolah akan mengikut sertakan anak-anak pada kegiatan lomba yang sesuai dengan potensi mereka Nomor tiga yaitu membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak Seperti melakukan kegiatan permainan-permainan dengan anak Melakukan icebreaking sebelum belajar Melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata Yang terdekat dengan lingkungan sekolah dengan naik mobil odong-odong Serta bisa belajar tidak hanya di kelas Tapi dilakukan di luar kelas Lalu yang terakhir yaitu Melakukan praktek-praktek langsung Yang sifatnya proyek dengan anak Seperti membuat jus bersama Membuat roti bakar Membuat plastisin Dan lain-lain Yang keempat yaitu menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar Kita mengobservasi lingkungan sekitar yang terdekat Seperti berkunjung ke kandang kambing Berkunjung ke kandang sapi yang dekat dengan sekolah Berkunjung ke sawah Berkunjung ke kolam ikan Ada juga yang berkunjung ke pabrik tahu Dan kebun-kebun dekat sekolah Kita mengenal tanaman yang ada di sekitar sekolah Yang kelima adalah Mendampingi dan memotivasi proses belajar anak dengan sepenuh hati Seperti memberi rasa aman dan nyaman kepada anak ketika di kelas Membantu mereka ketika mereka merasa kesulitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara Itulah tugas seorang guru